Kaisang Pangar pelakangan seolah tak henti-hentinya jadi perbincangan yang aktual di kalangan masyarakat Suatu hal yang membuat demikian lantaran suami Irina Gudono tersebut kedapatan hidup hedon dan bermewah-mewahan di tengah Banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan sulitnya pekerjaan dan mahalnya sembako dan lain sebagainya Hal itu yang kemudian muncul berita hoag dan fitnah seputar Kaisang Pangar yang berselewaran di berbagai platform media sosial dan media online Biar kamu setidak penasaran dan bertanya-tanya perial tersebut Berikut ini beberapa berita hoag dan fitnah seputar Kaisang Pangarap Jad Pribadi Kaisang Hasil Korupsi Jokowi Jad Pribadi yang digunakan Kaisang Pangarap dan istrinya Irina Gudono pada saat pelesiran ke Amerika Serikat dituding Merupakan hasil korupsi dari orang nomor satu di Indonesia Yaitu Presiden Jokowi Dodo Kabar tersebut mulai mencuat ke permukaan setelah salah satu akun Youtube bernama Info Tamanyos mengunggah Bahwa Kaisang gunakan jet pribadi saat berlibur merupakan hasil korupsi Jokowi selama menjabat Tidak hanya itu saja, dalam kanal Youtube tersebut dinarasikan jika KPK memilih bungka melihat rekening gendut Kaisang dan Gibran Klaim tersebut diperkuat dengan gambar Tamanyol yang menampilkan Gibran dan Kaisang sedang diperiksa kepolisian Serta penyidik KPK dengan uang dalam koper Dalam video yang membuat Kekir Warganid itu diunggah pada tanggal 31 Agustus 2024 Namun setelah ditelusuri, ternyata Tamanyol video itu merupakan hasil manipulasi atau rekayasa semata Kaisang pakai kaos berlogo PKI Pada tahun 2023 beredar foto Kaisang Bangar menggunakan kaos hitam dengan logo palu ar di dada sebelah kiri Setelah ditelusuri, rupanya foto tersebut adalah hasil dari tangan-tangan julid yang sengaja memanipulasi Lebih jelasnya, foto asli Kaisang menggunakan kaos berwarna hitam polos tanpa ada gambar palu arit Dilansi dari kominfo.o.id, jika haters tersebut mengambil foto Kaisang dari detiknews.com dalam artikel Saat anak-anak Jokowi ikut heboh Nur Hadi Aldo Kaisang Bangar Pamir Makan Babi Lelaki 29 tahun, Kaisang pengarup diisukan pamir makan daging babi Ia tak sedap tersebut diunggah langsung oleh pemilik akun Facebook bernama Saklogis pada tanggal 29 Juli 2020 Dari tangkapan layar yang beredar tertera jika Kaisang pamir makan daging babi Akun Facebook tersebut juga membuat narasi jika Kaisang mengatakan daging babi enak Daging kambing kayak jengkol busuk Tidak hanya itu saja Pemilik akun Saklogis juga memberikan caption dengan narasi sebagai berikut Dari diang penipu, lahirlah anak penipu Namun setelah ditelusir rupanya berita itu hanyalah hasil rekayasa semata Pemilik akun itu mengutarbalikan cerita Kaisang yang mengaku tanpa sengaja makan daging babi pada awal-awal menuntut ilmu di Singapura Kaisang dukung dan hadiri kampanye Anies melawan Gibran Kaisang pengarup yang nutabeni sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia diklaim menghadiri acara kampanye calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Caimin Dalam unggahan disebutkan, kehadiran Kaisang itu dilakukan usai yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies Namun setelah ditelusir narasi tersebut tidak benar adanya alias huap Di sisi lain, rupanya gambar di thumbnail video yang memperlihatkan sejumlah orang sedang menghadiri sebuah acara Merupakan gambar ketika Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdi menggelar rapat plenu Penentuan pengusungan nama capres hasil akarnas pada tanggal 16 Juni 2023 Ada pun gambar diambil sebelum Nasdi memutuskan mengusung Anies sebagai capres Tidak hanya itu saja, setelah disimak video itu sampai tuntas tidak ditemukan informasi Kaisang menghadiri kampanye Anies Bank Indonesia Cetak Uang Khusus Untuk Mahal Pernikahan Kaisang Irina Kaisang pengarup mempersunting sang pujaan hati Irina Kurono pada tanggal 10 Desember 2022 Tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2022 tersiar kabar Jika Bank Indonesia sengaja mencetak uang khusus untuk Mahal Pernikahan Putra Joko Widodo tersebut Mahal itu berisi kode KSS 101222 Atau disebut merujuk nama Kaisang Irina dengan nomor seri tanggal pernikahan Ada lagi nomor seri ESI 1112 dan 6 Yang diduga berarti Irina S. Gudono Nomor seri tanggal lahir Edina Terakhir adalah nomor seri KSP 25 1294 Atau Kaisang pengarup dengan nomor seri tanggal lahir Kaisang A sempat membuat teh buah warganit pada akhirnya pihak BI angkat bicara Menurut mereka jika kabar tersebut adalah huak Sebab BI tidak pernah mencetak uang Mahal Kaisang berseri unik mirip tanggal pernikahan